Oke semuanya kembali lagi bersama saya Raditya Noveldo dan kali ini kita akan belajar mengetahui apa itu golden ratio Golden ratio yang secara harfiah ditirimakan sebagai rasio emas merupakan sebuah angka yang sangat spesial dalam matematika Golden ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618 Nah contohnya seperti ini ketika saya membuka google dengan keyword golden ratio bakal muncul kalkulator seperti ini Angka ini adalah angka-angka yang spesial dalam matematika kurang lebih Dan ini ada hubungannya juga dengan daerat Fibonacci Nah daerat Fibonacci yang kita tahu adalah daerat yang diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan terdekat untuk memperoleh barisan bilangan berikutnya Seperti pada contoh saya punya angka 0 dan 1 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2 dan seterusnya Sampai nanti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, sampai seterusnya Nah angka-angka ini adalah angka-angka golden ratio juga sebenarnya Nah makanya ketika kita ngecek gambar atau kita klik gambar pada pencarian golden ratio di google Bakal muncul gambar-gambar seperti ini Seperti lingkaran Nah kurang lebih kayak gini Ataupun ini ada yang lebih besar Nah disini tuh Dari angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 Kayak gini Ini bakal terus Angka ini adalah dari diameter si lingkarannya Ini diambil seperempat-seperempatnya semua Tapi kalau diambil dengan fullnya Sebenarnya adalah angka 55 ini adalah angka dari diameter si lingkaran tersebut Nggak cuma lingkaran ada juga persegi Sama yang penting jumlahnya atau ukurannya dengan angka-angka tersebut Nah golden ratio ini dalam bidang desain itu apa sebenarnya Nah yang dalam bidang desain yang paling sering digunakan adalah ketika kita membuat logo Seperti ini contohnya Sebuah perusahaan Apple membuat logo menggunakan golden ratio Dengan angka-angka tersebut ini Dari semua lingkarannya Dikumpulkan menjadi sebuah satu desain yang baru Nggak cuma Apple Ada juga beberapa perusahaan yang lain ya Seperti contoh logo Twitter Ada juga logo Pepsi, Toyota, National Graphic Itu menggunakan golden ratio Dalam bidang desain Golden ratio itu cukup penting Dan bahkan dalam bidang seni pun juga Ada juga bilang di bidang arsitek Fotografi Kayak gitu Dan golden ratio ini pun dapat kita jumpai dalam tubuh-tubuh manusia juga Jadi Amat-amat penting Untuk mengetahui Golden ratio Dan Amat-amat penting juga Untuk kita dapat terapkan dalam desain-desain kita Karena Untuk sebuah desain yang menggunakan golden ratio Itu adalah desain yang kokoh Atau yang terbaik Dan kalau untuk sebuah logo Menggunakan golden ratio Biasanya harga logo itu Akan Mahal sekali Oleh karena itu Sangat penting kita mengetahui Golden ratio Dalam bidang desain terutamanya Oke Cukup sampai situ aja Untuk materi kali ini Tetap nantikan Artikel-artikel Atau materi-materi selanjutnya Di Domestgoal Oke Terima kasih semuanya Selamat belajar Terima kasih semuanya